Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kami Oasis SMK Negeri 1 Bukakarta Siap mengikuti Oasis Juara Hai Selamat malam Saya Faisal Tegar Ramadhan Sebagai Ketua Oasis SMK Negeri 1 Bukakarta Halo semuanya Perkenalkan nama saya Muhammad Iksenak Bersa Saya sebagai Sekretaris Intro Intro Halo guys Perkenalkan nama saya Diva Masonia Quindadari Saya sebagai Bendahara Oke setelah tadi kita memakan diri Kita masuk ke dalam bagian Proposal Kuliner Bajar Makanan Kalian bisa melihat Bagian Proposal Kuliner Bajar Makanan ini Di samping kanan saya Kami terdiri dari 5 anggota tim Yakni Faisal Tegar Ramadhan Sebagai Ketua Oasis Muhammad Iqbar saya sebagai Sekretaris Diva Masonia Quindadari Sebagai Bendahara Sikal Nafandi Sehener Sebagai Desain Dan Sertian Eka Sebagai Videografi Kita masuk ke dalam kata pengantar Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanah Atala Atas petunjuk dan ridonya Kita dapat menyelesaikan Proposal Kuliner Bajar Makanan Dan kita dapat melaksanakan Program kerja Ini dengan baik Proposal ini berisi tentang Rancangan dan rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan Pada kegiatan Kuliner Bajar Makanan Semoga pelaksanaan Program kerja ini Dapat berjalan Sesuai dengan apa yang kita Rancang melalui Kerjasama yang baik Antara panitia Semua Uncur yang ada di sekolah Semoga dalam pelaksanaan Program kerja ini Semua dapat berpendeman Kepada proposal ini Sehingga keberhasilan Menurut kami kami Kulakarta 31 Agustus 2022 Ketua OSIS Kita masuk ke dalam Daftar isi Kalian bisa melihat Di samping pojok kanan saya Bab 1 Pendahuluan Poin A Latar Belakang OSIS Juara merupakan Salah satu cabang Lomba dari Piala Gubernur Pelajar Juara OSIS Juara ini Mengusung lomba Rencangan program kerja Bagi seluruh OSIS Sejawa Barat Yang memberikan Kesempatan seluas-luasnya Untuk mengeksplor Program kerja Yang kreatif Inovatif Dan berdampak Pada pelajar di sekolahnya Salah Gubernur Pelajar Juara ini Mengambil tema Pelajar Juara Indonesia Juara Tema ini Diciptakan Untuk mencis mulus Para pelajar yang kreatif Kedas Dan inovatif Di arah Pasca pandemi Dan mendorong Generasi muda Yang berani tampil Memberikan gagasan-gagasan Terbaiknya Agar kelak Melahirkan pemimpin Bangsa yang juara Oke Saya lanjut Untuk poin B Yakni Konsep Puliner Bajar Makanan Nah Sekilas konsep Kami akan mengadakan Bajar Makanan itu Akan di Lingkungan SMK Negeri 1 Pulau Harta Yang ada di Sebelah samping saya Nah nanti Untuk setiap Siswa-siswi Yang memiliki Produk Makanan Itu akan Kami Ambilkan Kami Sedihkan Kami kasih Space Untuk mereka Mempamerkan Hasil-hasil produk Mereka Nah nanti Di dalam Bajar ini Akan Disiarkan Stand Atau tenda Di lapangannya Nah nanti Untuk Siswa-siswi Yang masih PKL Maupun Yang tidak Menampilkan Jenis Kodak Makanan Dapat Mengikuti Kediatan Ini Dapat Untuk Hadir Untuk Melihat Teman-temannya Rekan-rekan Yang memiliki Jenis Kodak Oke Setelah tadi Saya membahas Konsep Dan Rumusan Masalah Kita lanjut Ke Tujuan Dan Yang pertama Tujuannya Mengembangkan Pelajar Dan meningkatkan Entrepreneurship Dua Membuka Kesadaan Pelajar mengenai Wirausaha Tiga Melatih Siswa-siswi Dalam Memanaj Sebuah Usaha Klompok Dan Melatih Seorang Pelajar Untuk Bisa Memanfaatkan Pelang Usaha Menambahkan Lewasan Baru Mengenai Usaha Dan Untuk Gok Saya Harapkan Setelah Adanya Kegiatan Ini Mereka Dapat Mengembangkan Lagi Jenis Produk Jenis Usaha Mereka Ke Masyarakat Umum Secara Luas Bahannya Di Lingkungan Sekolah Tetapi Di Lingkungan Sekolah Selanjutnya Izinkan Saya Untuk Membahas Tentang Bab 2 Yaitu Rancangan Kegiatan Di Bab 2 Ini Kita Ada Beberapa Poin Poin Yang pertama Yaitu Nama Kegiatan Nama Kegiatan 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 Keuangan Organisasi Untuk Poin Ketiga Yaitu Sesaran Kegiatan Sesaran Kegiatan Kegiatan Ini kepada siswa-siswi guru-guru SMK Negeri 1 Purwokarta Dan Masyarakat Umum Untuk Poin Keempat Yaitu Jadwal Kegiatan Yang akan Dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2022 Waktunya Dari Pukul 7.00 Sampai Dengan Selesai Untuk Tempatnya Sendiri Di SMK Negeri 1 Purwokarta Untuk Poin Kelima Yaitu Sesunan Kegiatan Sesunan Kegiatan Kita Dibuka Pembukaan Pertama Oleh Eskul Tarinepur Pembukaan Kedua Oleh Seksi Acara Dan Acara Selanjutnya Yaitu Laporan Ketua OSIS Yang akan Sampaikan Oleh Kang Faizal Tegar Ramadan Untuk Acara Selanjutnya Yaitu Penampilan Penampilan Yang akan Ditampilkan Oleh Seseorang Siswi Penampilan Pertama Menyanyi Solo Penampilan Kedua Dance Jabar Challenge 77 Untuk Acara Selanjutnya Yaitu Acara Inti Yaitu Kegiatan Bazar Makanan Diiringi Penampilan Esko Benepur Untuk Acara Terakhir Penutup Yang akan Ditutup Oleh Ekseksi Acara Untuk Format Kerenam Yaitu Juknis Kuliner Bazar Makanan Yang pertama Yaitu Makanan Yang akan Dibazarkan Harus Yang mengandung Unsur Halal Sehat Dan Bergizi Untuk Yang kedua Yaitu Teknologi Sederhana Yang akan Ditampilkan Harus Berhubungan Dengan Program Keahliannya Yang ketiga Yaitu Setiap Perwakilan Program Keahliannya Harus Siap Harus Sudah Siap Pada Waktu Yang Sudah Ditentukan Dari Pukul 7 Sampai Jangan Selesai Anggaran Dana Yang keluar Pada Kegiatan Kali ini Nama Barang Yaitu Tenda Kita Membutuhkan 6 paket Tenda Dengan Harga Satuan 400 ribu Sehingga Total Keseluruhan Dari Tenda Itu Yalah 2 400 Selanjutnya Ada Konsumsi Konsumsi Dibagi Empat Yaitu Menjadi Makan Pembina Makan Anggota Tim Makan Ekstra Kulikura Dan Makan Ekstra Kulikura Tarinepur Selanjutnya Yaitu Makan Anggota Tim Makan Anggota Tim Dengan Jumlah 6 Orang Harga Satuan Yaitu 20 Dan Total Keseluruhan Dari Makan Anggota Tim Yalah 120 Selanjutnya Yaitu Makan Ekstra Kulikura Benepur Dengan Jumlah 7 Orang Harga Satuan 20 Dengan Total Keseluruhan Yaitu 140 Selanjutnya Ada Makan Ekskul Tarinepur Dengan Banyak Barang Yaitu 7 Orang Harga Satuan 20 Sehingga Total Keseluruhan Dari Makan Ekskul Tarinepur Yaitu 140 Rupiah Makan Total Keseluruhan Dari Anggaran Dana Yang Dikeluarkan Pada Kegiatan Kali Ini Yaitu 2 Juta 905 Rupiah Sudah Terasa Di Penghujung Akhir Proposal Adjaya Yakni Bab 3 Penutup Demikian Proposal Ini Kami Sampaikan Sebagai Bahan Kesimbangan Untuk Semua Pihak Yang Terkait Kami Berharap Program Kerja Ini Mendapatkan Dukungan Baik Moral Maupun Material Sehingga Program Kerja Ini Dapat Berjalan Dengan Sukses Dan Lancar Mohon Maaf Apabila Dalam Pengajuan Proposal Ini Ada Kata Kata Yang Tidak Berkenan Di Hati Bapak Kepala Sekolah SMKM Negeri 1 Purah Kata Atas Kerjasama Dan Kebaikan Yang Bapak Berikan Kami Ucapkan Terima Kasih Semoga Dengan Dilaksanakannya Program Kerja Ini Bertambahlah Amal Ibadah Kita Semua Dihadapannya Purah Kata 31 Agustus 2022 Ketua Osis Wesal Degar Ramadan Indonesia Juara Osis Juara Tempur Keceabis Kecepi 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 Kecepi